Hai teman-teman yang memang sudah kerja sekitar lima tahun lebih gitu itu agak berat untuk pindah habit dari liputan gaya konvensional cetak ke berarti dari sisi waktu jadi kalau dari sisi waktu dulu itu reporter kalau ikutkan itu nggak langsung di laporan jadi kita waktu untuk cross-checknya panjang pagi misalkan yang 10 atau jam 9 kita liputkan kita ada waktu untuk cross-check karena naskah itu baru diketik nanti malam hari sehingga sekitar jam 7 juta nah sebenernya kalau digital kan harus pas deh kalau enggak tertinggal kita nah kadang-kadang fact-checking nya itu dia film ini sama dengan film ini kan dia tokonya itu tokopologis tapi bagaimana sang sutradaranya aku senang kita sutradaranya sama membicarakan sebagai manusia yang tidak terlibat dengan jadi sama sebenarnya jadi aku pikir film ini kalian harus kuatkan supaya yang politik itu seimbang tidak usah kita melebih tapi seimbang supaya memberikan kesadaran juga buat penonton dan juga rakus dan sebagainya dengan kekuatan promosi film ini itu penting makanya banyak kurang film kurang promosi kan kalau kita lihat sebenarnya kesempatan loh di film ini karena film ini ada dua tiga tokoh empat ada beberapa tokoh besar yang bisa menenangkan jadi menenangkan teman-teman kayak dia menenangkan orang juga lihat kalau tidak kamu lihat lebih ke hati daripada pikiran misalnya tapi seimbang antara itu nah ini sebenarnya terkait sama film nih Mafei langsung aja mungkin saya tanya dengan kondisi sekarang memasuki tahun 2019 gitu film ini muncul kemudian persaingan film juga banyak kemudian juga saya nggak tahu sekarang kan dari sisi ekonomi daya beli orang juga makin menurun karena katanya imbasnya ada dari sisi suasana politik juga nah film ini menghadirkan apa sih supaya orang mau hadir menonton itu peristiwa yang bersejarah yang ada pada tokoh pemunggal yang namanya tok kemas yang berjuang bukan untuk apa untuk bangsanya ruang ini sangat penting seorang kita ini sudah di pertawang pihak kita itu beda-beda kan ruang ini tengahnya musipun di dalamnya tokoh-tokoh politik ada karena waktu itu mereka masih muda waktu itu ada yang datang ya Aku pikir kita butuh Dalam begini Bahwa orang Perlom bisa memberikan suatu Ajukan suatu gagasan Tentang kehidupan yang harus kita olah tiap hari Ke saat buang politik dari pagi sampai sore Padahal kita kan posisi kita di kebudayaan Ruang kebudayaannya tertutup Masukkan ruang politik artinya Pandangan kita yang luas ini Disempitkan oleh politik Dengan data lain Kita dibodohi, ya ini persoalan nih Bangsa besar ini kalau dibodohi Bahaya dunia ini Tidak akan seimbang Karena bangsa kita tujuannya menuju keseimbangan Dia ditenang, dia pilih makan dunia istiwa Ruang ini tidak digarap Kenapa politik Dengan mati-mati tidak sehat Itu persoalan Tidak Serem melihatnya Wartawan Mesti bongkar ini Ini film yang tepat untuk membongkar ini Karena juga orang-orang boleh Tapi apa saja di nonton di dalamnya Cara tentang proses mereka berjuang Berjuang untuk bangsa ini Nah kalau cerita ini dari sisi Sisi Itu kan banyak kisah nih Dari beliau masih muda sampai sukses Sisi mana sih yang mau dianggap dari kisahnya Kisahnya almarhum Persoalan utama dari beliau ini Kita belum nonton Wah Tapi akhir-akhir ini Dari skenario kita baca Karena kita blubinnya Jadi kita bicara secara umum Ya 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 kalau lihat di skenario Ini hukumnya Lalu muda Kalau ini diambil dari tahun Waktu tujuan ke atas 60-an mah Waktu itu baru-baru sekolah Di sekolah Semuanya Itu dimulai Itu waktu pas kecil Jadi kalau ada pemain apa Waktu kecil Jadi kita emang Aku juga gua ingin dengan Pansisi Umurnya beda-beda Jadi Emangnya jadi Ibunya Oke Kalau aku sih Aku sih berdiri jadi Pantanababan Pantanababan Tokopolitik Dia Amat mengamalkan Pantanababan 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 itu Saya berdapat Taufik Yamas Yang bertemu di Penjara Jakarta Oke Di EPM Di Utomo Film istilah Nanti akan masuk sekitar Bapak Ketiga Tapi secara garis besar sih Memang Menariknya gini Kalau aku ngeliatnya secara garis besar Karena aku juga kripat film Indonesia itu Sekarang Memang banyak sekali film Biopik yang bercerita tentang Seorang tokoh Atau seseorang Memang ada aslinya Nah kita memang tendensinya Biasanya Kalau ada cerita biopik Pasti nomor satu Yang diberjarakan adalah Aktoran mirip atau engga Terus yang kedua Sesuai dengan kejadian Fact checkingnya sesuai dengan kejadian Nyata atau engga Cuman jarang malah tertarik Film biopik itu Dia itu manusia juga Karena Om P udah bercerita Bagaimana cerita ini Menceritakan sosok Seseorang aja Yang baru lulus sekolah Di Palembang Yang pada saat itu Berorganisasi itu seperti Kalau sekarang Ben-benan lah Oh iya Ben lu apa? Ben lu apa? Kalau cuman dulu Lo organisasinya apa? Baca buku lu apa? Jadi satu yang trend saat itu Millenial saat itu Nah kebetulan Namanya Tophie Kemas Kebetulan What will become Dia menjadi seorang Tokopolitik Menjadi suaminya presiden Indonesia Kalau misalnya Pertama wanita Indonesia Jadi Begitu ditanya Apa menariknya seorang Tophie Kemas Pada saatnya kan? Menariknya adalah sama seperti Menariknya kita pada saat Usia 22 Mas Mail ini berusaha untuk Personifikasi kehidupan saat itu Lewat seseorang yang bernama Tophie Nah makanya Pake tadi umurnya bener banget Memang sekarang media Perlu banget mendorong Orang itu Tidak hanya melihat film ini Sebagai suatu hiburan Dateng Ketawa Sedih Nangis Terangsang gitu kan? Tapi pada saat itu keluar Dia menjadi seorang yang baru Untuk berpikir Ini saya yang lulus Seperti itu Tergugah Tergugah bukan hanya karena Besarnya nama seseorang yang Ada di film itu Tapi bagaimana perjuangan dia Begitu Fansikan dengan kehidupannya Di kehidupan yang anak Itu yang misalnya Ada hal yang bisa menjadi inspirasi ya? Ya Fansi sih Kalau inspirasi kayaknya Kita menginspirasi orangnya Terlalu besar gitu Tapi kalau Tapi kalau Tapi kalau Tapi 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 sepertinya Yang mau disampaikan Mas Mail Dari Kita Sejujurnya Dia 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 Lebih berpikir Ini hanya mempertahankan Ini orang Berasa dekat yang merasa Ini mis gue Gue berjuang Berdua-dua dengan segala Ucap kesubukan Dan Obstacle-obstacle Dengan ibu gue Menurut sama seperti orang ini Nah itu yang Yang berusaha dikirkan Tapi Nantinya di tahun 58 Sampai dengan beliau 2 kali Ya Kalau Mas Benjari Pandena Baban Mas Re sebagai apa? Sebagai Bapaknya Ibu Megawati Bapaknya Ibu Megawati Ya Oh Gak sehni Kalau tadi Tadak-tadak Raishen belum kenapa Mas Megan Megan Tara Sebagai tokoh utama Tokoh utama Wah saya sebagai Ini Gantin Gak sehni mau berpikir gini Karena ini banyak tokoh ya Terutama Terutama Kayak Mas Ben juga Sebagai Pandena Baban Waktu mempersiapkan diri menjadi tokoh Pandena Baban Sampai bertemunya sama Mas Pandena Baban Kalau nanti kita kan jurnalis juga kan? Ya Sebelumnya kan gitu Kalau waktu kita proses workshop Sekitar 2 minggu Sampai dengan juga nunggu Beberapa Hampir sebulan lah Sebelum produksi dimulai Kita membenuh workshop Sama Mas Mayel Diberantakin lagi Supaya kita punya kemampuan Desini peran Hampir sama seperti orang mereka Susah banget ya Jauh daripada Beralawan karantan Yang pada saat kita lainnya Kita perlu gak bertemu dengan tokoh aslinya Malah Mas Mayel bilang Kalau bisa sih gak perlu Karena tokoh aslinya menjadi event yang nanti dianggap Yang dianggap seperti apa ya Event politik bisa dianggap Akhirnya kita memperkaya diri sendiri Dengan informasi-informasi yang bisa kita gali sendiri Lewat media, lewat Youtube Dan kita dibebaskan untuk Menginterpretasikan sosok Tokoh yang kita perangkan itu Seperti apa Dan kita terdekatkan kita sendiri Seperti tidak mengimitasi Dari sosok aslinya Dan alhamdulillah setelah Dalam AJS Plus Life TV Kemarin kita ke Fresh School Saya ketemu dengan Bapak Anda Kurang lagi saya Ya 70% tepatlah yang saya pikirkan gitu Orangnya exover Banyak bicara Banyak bicara Karena kan Mas Pandan Alorohan temannya juga banyak nih Jangan bagi dalam Aupun di luar negeri Ya kan melihat tokoh Mas Menka Cepani Mirip-mirip saat ini Sama Mas Pandan Alorohan gitu loh Sama Mas Reh Yudhani Kalau saya gak lihat beratnya apa Karena menjadi bapaknya ibu Megawati Jadi Ya memang tokohnya sih Sudah bisa kita tahu lah Karakternya Sampai ngomong sama Bu Mega Mas Saya gak Saya gini Saya penelitian saya itu Kan komentar kita gak Panjang Iya Ya iya Jadi semua sejarah yang Bapaknya digawati ini Saya cek Dan menikmati Oh iya Bagaimana Dia sampai di dunia lainnya Ya iya Ada tujuh kata apapun sama Nama dia di jalan dunia ini Yang jelas Begitu saya buka Mencari tahu tokoh Soekarno ini Ternyata dia lebih besar Dari bayanganku Bayanganku biasa Uplai peristiwa itu Terus gagasan-gagasannya Bimpin-bimpin Pas luar biasa Terus kalau saya bertanya Ini dosa gue rekam Ya ya Ini nafing bukan Nah